Kejaksaan Negeri Ngawi menjebloskan seorang tersangka ke lapas terkait kasus dugaan korupsi dan ahibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, bernilai 19 miliar rupiah. Tersangka melakukan pungutan terhadap lembaga pengelola dan ahibah. Tersangka atas nama YDM, seorang staff kantor kecamatan Kendal, dijebloskan ke lapas kelas 2B Ngawi setelah status penyidikannya dinaikkan oleh Kejari Ngawi 9 Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, tersangka yang juga mantan staff sekretaris Dewan ini berperan melakukan pungutan terhadap lembaga penerima dana ahibah. Meski begitu, untuk besaran pungutan atau potongan dari penerimaan dana ahibah masih dilakukan pendalaman. Hingga saat ini terdapat 4 lembaga yang dilakukan pungutan oleh tersangka. Sementara untuk kerugian negara akibat perbuatan pelaku juga masih dihitung dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain. Pertama perannya adalah melakukan pungutan terhadap dana-dana yang telah diterima dari penerimaan ahibah tersebut. Pak Uji, besaran potongan sendiri berapa? Untuk besaran, ini masih kami telusuri lagi jumlahnya, jadi saya belum bisa mengatakan yang lain. Berarti untuk kerugian negara masih belum dihitung, masih berproses, dan ini baru penetapan saja? Ya, baru penetapan saja, dan kebetulan hari ini juga kami tahan, hari ini juga kami akan memasukkan ke lapangan.